Di ASN ada beberapa ketentuan yang ditaati bersama. Seorang pegawai Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang yang hilang bernama Paulus Iwan Budi Prasetyo hingga kini belum ditemukan. Rupanya pria yang disapa Iwan tersebut saat ini berstatus sebagai saksi dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Semarang. Iwan hilang sehari sebelum pemeriksaan oleh Subdit Tindak Pindana Korupsi Polda Jateng pada Agustus lalu. Polisi gak kini masih terus mencari keberadaan Iwan Budi yang belum juga pulang ke rumah. Dikutip dari tribun Jateng, Kabit Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi membenarkan Iwan dipanggil oleh Subdit Tiga Tipikor di Tres Krimsus Polda Jateng soal dugaan korupsi. Sedihannya Iwan dipanggil pada 25 Agustus lalu untuk dimintai klarifikasi. Namun sehari sebelum memenuhi panggilan, ia menghilang. Sementara itu di Tres Krimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan dalam kasus ini Iwan diadukan atas dugaan penyelewengan aset di BPKAD Kota Semarang. Iwan sempat menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan tahap pertama tersebut. Sehari sebelum hilang, Iwan sempat menjadi narasumber di sebuah hotel. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Iwan ke pihak kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan CCTV, Iwan terkam terakhir kali mengendarai sepeda motor dan terpantau melintas di depan Akademi Kepolisian atau AKPOL Semarang. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kota Semarang, Abdul Haris mengatakan pihaknya belum mengetahui pemanggilan Iwan sebagai saksi kasus dugaan korupsi. Abdul menjelaskan selama ini kinerja Iwan sebagai ASN di lingkungan Pemkot Semarang tergolong baik. Ia pun berharap agar kasus ini segera diselesaikan. Secara resmi, hasil dari berita acara hilangnya Pak Iwan Budi Paulus tersebut belum ada sampai sekarang. Lantas apa yang harus dilakukan oleh BKPP? Yang pertama, karena BKPP adalah merupakan pembina dari ASN, ada beberapa ketentuan yang ditaati bersama. Yang pertama, ada keputusan BKN nomor 3 tahun 2020. Bagaimana berada orang yang hilang? Ketentuan tersebut menyampaikan atau menentukan bahwa apabila ada laporan resmi dari berita acara kepolisian, maka pejabat pegawai, yaitu Bapak Wali Kota Semarang, akan membuat atau menyatakan rekomendasi bahwa saudara Iwan Budi Paulus tersebut dinyatakan, bilang. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!